Tidak kok Ustadz ya, Ustadz ini ya raja-tah apa ini ya? Ini makhluk apa ya raja-tah, ini raja-tah, ini raja-tah, ini raja-tah. Kepala dinas, urusan, ini raja-tah. Budayawan, ini raja-tah. Nah, saya belajar banyak, dan saya kan bagaimanapun, aku kecil ya wis merantau, jadi tidak mungkin saya menjadi petani, sehingga saya punya banyak kelemahan dan kekurang tahuan mengenai dunia pertanian. Jadi saya matur wun atas semua pengetahuan ini, moga-moga malam ini bukan hanya anda yang bergembira, Allah bergembira, malaikat bergembira. Datingku ya meludhigo karabustyalah, klaten dibangun menaik, kayak jaman bien muncer, rasa Indonesia. Sopo ngerti sosok Jakarta iki wis oraiso bergerak kendaraannya macet terus, jadi akhirnya ibu kutanya dipindah, dan nangyo joyo wis tahu, jadi ya mungkin terdengkitan sitik lagi. Sopo ngerti kan? Sopo ngerti kan, Indonesia tiarus kutu di bagi-bagi menaik, berapa yang ini ke terus. Salahnya biar ini salah. 17 Agustus 1945 iki kudunya hari pegatan nasional dari VOC. Bukan hari nikah Republik Indonesia, tapi Indonesia ini bangunin kok sih, pegatannya sih yang cedol. Nah, hari itu kita proklamirkan sesuatu yang tidak cedol. Seharusnya proklamasinya proklamasi kemerdekaan dari VOC. Perkara Arab Gawinegoro pun terus ke Kraton pun persemakmuran saat itu tuh dirumpuk. Hal-hal mengenai pengalian kekuasaan dan seterusnya, itu tidak dilaksanakan tau. Orang dilaksanakan akhirnya di PKDW tau. Karena intelektual yang berkuasa waktu itu, kudunya tiga bulan sampai enam bulan, di kerumpuk KKP, rojo-rojo, sultan-sultan, ulama-ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat. Kerumpuk yuk gawe yuk apa sih? Arup gaya kaya Amerika, apa arup gaya kaya Inggris, apa arup gaya kaya Malaysia, apa arup gaya kaya Mendi. Dirempuk sih lagi, pian tanpa rumpuk. Pian kini diperkosa telung abad setengah karo Londo, dipuksa dan ibu june, bareng pegatan bar Londo, ternyata kini orang rabi karo... judul yang diperhitungkan akhirnya menjadi negara yang tidak cekau seperti ini. Jadi negara ini lambat atau cepat pasti akan mengalami metamorfosis. Saya berharap tidak mengurangi teritorialnya, tapi sudah pasti akan terjadi perubahan-perubahan mendasar yang mungkin sampai ke tingkat konstitusi. Dan itu yang memungkinkan petani nanti bisa hidup lebih hebat lagi insya Allah. Jadi moga-moga. Memang NKRG harga mati secara teritorial. Tetapi bentuknya kan, boleh negara, boleh republik, boleh nation state, boleh apapun, boleh keraton meneh, boleh paguyupan. Tidak, tidak akan terkembang percaya peluru, atau itu tentu kebijakan yang jatuh, kebalas di perdikalasi di lingkungan ini. Ini tetap di lingkungan itu terdiri. Jatuh ini? betul membangun pertandingan yang namanya tanah berdikat zaman simono lah kok tiba-tiba gak menegoro kok tiba-tiba gak menegoro kok tiba-tiba gak menegor Republik, nah ini ya rasa mikir niku gajen nengat ini mingkulah dudui sebabnya biar kulahnya udah mudara kapan ini gitu loh, nah bahasa saya bahasa kasar seperti itu tapi saya jangan tanyakan cinta saya kepada Indonesia, kepada rakyat Indonesia di mana orang-orang yang menentu pertanyaan di lembah yang ini belum berjam-jam karena orang-orang yang bencengi kula niki orang-orang yang wajibkan lalu niki, orang-orang yang diapa ya kaya niki? eh pak kula nanti apa? itu apa aku takkan wanitia aku itu apa mana niki? orang-orang yang dikit ya, insyaallah dia ikan jim juga untuk gini kemana-mana ada masalah, itu orang yang takut ikan ngema yang bilang dia ikan ngema yang ketahap kekit gitu, di tagegaru pojulnya ya ben, akhir-akhir saya kenal pak wahyu ya, sekali-sekali pak wahyu mudah-sekali makan, yuk makan, baru ngomong piye ngomong kalau dinewe jadi sedulur, orang tahu mau makan, itu ya mulai malam hari ini kan kita sedulur, Alhamdulillah ini panjang seduluran berarti persyaratan-persyaratannya lengkap ya bener, maksud saya bukan uang pak, ini sedulur niku, kaya ala niki lo ini sikile kejagul, sing sambat cangkemi, sing manis beri pate sikile jera sambat, gimana? ini ngentuk silite, sing ditutupi, irunge, silite jelit tetap hangap-hangap lahir sama si Allah itu namanya seduluran, kalau beliau sakit, saya sakit, jadi ketika beliau dipantah saya juga ingin melindungi beliau, ketika beliau tadi lupa bahwa ini kita sudah ingin mengalami apa, aku yang kudungi leke, aku sedulur kok, aku rambing kepentingan opo-popo pak wahyu, aku rambingin dati opo-popo, gitu loh, mau aku dati opo-popo, dati opo mau ngelera karu-karuan jadi alhamdulillah, ini saya mohon ada pertemuan-pertemuan berikutnya dan saya ikut malam hari ini, ya Allah, saya mendaftarkan cita-cita saya untuk masyarakat petani dan seluruh masyarakat pelaten mereka adalah saudara-saudara, ya Allah berilah mereka berga, berilah mereka hidayah, berilah mereka uhuwa bersaudaraan dan keguyupan satu sama lain keguyupan di dalam pekerjaan, di dalam pertanian, maupun di dalam pemikiran di dalam hati nurani mereka, maupun di dalam kebudayaan yang lebih luas amin ya Rabbah, amin sekarang nyun sewu, supaya tidak dua hari acara kita nah ngeliwati jam lulas berarti lah rong tino nah rong tino masak ke pamit ya nah jati saiki, tak jaluk iling-iling ini saya minta maaf sama cak rompong, nanti setelah selesai cak rompong biar-biar nyanyi sambil kita ketawa-ketawa satu sama lain sebab beliau ini aset pelaten yang sudah merajalilah ikut-ikut mak iahan dimana-mana sekarang jeningan kelingan free-ketawa ini ish hati اورan dan juga pengguna didi dalam katanya berat la view berat la view inget saya berat la view terk temptation berat la view inget menguintang agar ngamal becik sanuni ngocok mucat kuduyogben kule ilmu kudu teratim tapi saya masih ingat Pak Lurah Pak Lurah Pak Lurah badai 1-2 kalimat untuk negesinya tempel hidayah pada malam hari ini sedikit selalu kita membuat bareng-bareng yang sewa terakhir kan yang paling telapak kakinya paling berpijak jadi memang di jaman edan ini harus ada yang mengatasi edanku dengan edan yang lebih tinggi lalu lah ini alhamdulillah wani edan untuk ngedani barang edan yang sedang terjadi jadi saya akan ikut menyaksikan saya akan ikut bersyahadah kepada Panjeringan Pak Lurah dengan gerakan jamaah yang betul-betul saya harapkan tetapi saya tetap menekankan tetap ojo gelam gantung keuritmu yang iming-iming mending kita konsentrasi kepada menggali kemampuan kemandikian kita sendiri bawangku itu alhamdulillah saya bukan mau sombong ya dimana ada grup musik yang bisa hidup lebih dari 20 tahun di Indonesia ini tidak disbantu sponsor siapapun tidak pernah dikasih duit siapapun misalnya jarum kita keluar negeri keliling tidak mau pakai uang BPN tidak mau saya tidak mau tiket dan biaya dari uang negara sebab aku ngerti rakyatku isi sengsoro aku mau nganggur duit rakyat untuk tiket kami keluar jadi aku ngolak diri ngolak diri karena ini kita gak mengatur gue setia Allah ini sengdawi jenengan kenyanyan Amerika jenengan jadi jenengan seng tamu jawab biayai jadi teman-teman ini tidak pernah berhenti sejak tahun 89 mas nevi bahkan sejak tahun 76-77 sama saya sama yang bandingkan dengan Ben berapa kali dua tahun sekali ganti terus ini terus orang tau lahiran orang tau lahiran ini dari siapa padahal kita tadi kita juga apa mas mas jeneng anti kapitalis marolis ini juga tidak mau di televisi pusat ini televisi daerah itu loh, ini televisi rusak mau ini dikongkong di jikias, saya mesti mau ini dikongkong di ganti warnanya ayo ini dikongkong-kongkong ayo, cekol ini dikongkong dolurku di jikias, mesti dikongkong kumpah fp, ini aku tegol begitu aku tegol, di stempel, kayak, oh cekol rapspot, sbq, bukti, cekol rono sikap kemarin saya seharusnya orasi budaya di DPR orang-orang nyolong semua nukain, jiraku rono, ngu nilai mu, obya, nilai jadi, saya ingin mengatakan dari yang awal tadi saya ngomong, nek, kwe orang dan ojo, percaya, nangyur orang keduman orang-orang, keduman, nih tenanam loh ya, tenanam loh, kendul loh ya kendul loh ya, lillah loh ya, jia visabilillah jia visabilillah, jia visabilillah, kandungan 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 dan orang, penganan, lemu golek, nyelmu, elmu memahamin, anak memahamin, tanduran memahamin, pupuk memahamin, segala macem wistong, itu dikai jalan negeru setiapun, orang-orang ojo kuatir dan bagaimanapun, semua negara ini akan sangat tergantung kepada pertanian dia maapake, cak adunya ini tetep bergantung petani asyik ini ngunukui dan akan terjadi krisis pangan serius di dunia mumpung dorong krisis pangan internasional, global dengan bareng maklura, jamaah, cak iqayu, ngawih, mandiri sayang bahkan sering berdoa ya Allah jadikanlah negara Indonesia, negara ini yang diembargo oleh sepuluh dunia yang diembargo berarti orang pukuk orang geleng melbu pokoknya barang sekolah jangka orang itu melbu perdagang-gangka sekolah jangka orang itu melbu orang geleng, duitnya pokoknya dikulungi malah uret, dikulungi ini betul? yang dikulungi malah uret silahkan dunia mengembargo dunia tidak berani mengembargo kita karena kita yang sejujurnya sanggup mengembargo dunia bahwa ibu ini, bahwa ibu ini 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 juta, biaya ini berani juta berarti sesaki ini, namanya sebu ini anakmu tetap sekolah gua biaya caranya, tetap makan nih tak jelasnya ngelurak ngelurak terus tapi ada keajaiban yang luar biasa dan ekonomi dunia benar-benar tidak bisa menjelaskan sebabnya teori ini Indonesia ini was maput was collapse dengan keadaan ekonomi nasional yang seperti itu sudah collapse tetapi tidak tidak ada hidup enak melebihi di Indonesia tidak ada hidup enak di Indonesia melebihi di Pulau Jawa dan tidak ada hidup enak di Pulau Jawa melebihi di Jogja dan Jawa Tengah tau nah ini ibu ini ibu ini ibu ini ibu ini ibu ini ini jadi ratu ini ternate tapi lupa abe wong jowo, usah dunia pingin wong jowo bergomong jowo di apa-apa kira apa orang sengsoro orang london london ini london ini london ini london ini pasal malam beradio kroncong sepapaknya picaranya budaya jalan di belanda ini kaya jadi lah aku dulikan orang itu ngasuhnya orang malam senang gitu loh yang lain aku dibencikan wong jowo wong jowo wong jowo dokter ini mati ini suraboyo lah di rumah sakit karang menjangan terus sekarang di kuburan ngagel namanya poh ngakune melayu sekolah melayu rene mimpin rumah sakit mimpin rumah sakit mimpin rumah sakit mimpin rumah sakit wong jowo rasu mimpin rumah sakit mimpin rumah sakit di roma rumah sakit mimpin rumah sakit mimpin pum Bukabel Jogwathir Mas Aura Saya dukung, saya saksikan Dan saya ingin mendengar berita-berita Berikutnya dan orang-orang macam Dia itu ditandirkan Tuhan Untuk punya hidayah seperti itu Dan bidangnya dia, gimana-mana Dan bidangnya di bidang pertanian Juga di bidang-bidang lain, Allah menanam Orang-orang untuk menyelamatkan kembali Tanah yang sangat disayangi Allah ini, yang dulu diambil dari surga Dibuang ke bumi oleh malekat Israel Menjadi pulau Jawa Ini tanah surga Mulanya ini, kris dari kudung Kudungan gue, watu Planet itu, kabel kris Nggak bosan-kabel itu, kaya sangka kabel Orang yang watu, bumi, yang watu Dari planet, masuknya seluruh surga langsung Penang, wai Dan gue selomong Dan nanti menjumpai Anda semua masuk surga Dukal wakil lang Nggak bosan-sarga Ini, gue seluruh surga Nggak bosan-sarga Kalau-alukan 100 tahun ya Pak Atau menurutkan Asal kamu ketanggitar Oke, gulyon Bismillah Bapak ya Allah Ya Rabbiyah Karim Pertemuan dan silaturami hamba-hambamu ini Mudah-mudahan mengharukan hatimu Sehingga Engkau tidak teka Untuk tidak mengabulkan harapan-harapan mereka Sehingga Engkau akan mengabulkan doa-doanya Ya Allah Ya Rabbiyah Karim Sayangilah mereka Tingkatkanlah cintamu kepada mereka Taburkanlah di atas genteng-genteng rumah mereka Berkah dan didayamu Rezki yang tidak terduga Semua Engkau layani Ya Allah Karena Engkau sangat cinta kepada mereka Seperti mana mereka cinta kepada Kekasihmu Muhammad Salam Terakhir, monggo Neng dunyok biro suwini Sa'is payusone Yuk Langsung aja Yuk ya Saran dulu ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton.